Intro Oke halo semua Balik lagi di channel gue Di video kali ini Ini video eksklusif konten Seperti biasa Eksklusif konten gue akan mereview Gear atau gitar-gitar Yang udah laku di Bangbong Musik Bekasi Oke Kali ini ada Squire Telecaster Tinline Classic 5 Ini Tinline Classic 5 ya Ini laku kemana mil tadi? Kelapa 2 Kelapa 2 Oh laku ke Marco Brimob Kelapa 2 men Jadi ini mau dikirim Sebelum kirim Kita pastiin Aman dan siap pakai dulu Sesuai standar dari Bangbong Musik Bekasi ya Jadi ini gitar udah di setup Udah di restring Atau diganti senar baru Jadi sampe ke Marco Brimob nanti Dengan aman dan siap pakai Oke Squire Tinline Telecaster Ini 2019 Made in Indonesia Timline itu ada Lobangnya disini Dia dan dia pakai pickup Semacam Hambucker gitu Tapi ini Hambucker White Dia sebutnya Hambucker yang White Terus Three-way switch Standar Ada volume Ada tone Maple neck Maple neck Terus tuning machine Dia pakai Moodle Clues sound Dan gitar ini Mulus banget ya Hampir kayak baru Jadi keuntungannya Lo beli bekas Kayak gini Kalau dapet kondisi yang Masih unyu-unyu Gini nih Janda-janda Muda Kayak gini nih Asoy gitu Jadi lo beli Harga bekas Tapi Kondisi barang Nyaris Seperti baru Walaupun bukan baru Tapi nyaris Seperti baru Oke Langsung aja ya Kita review Suaranya dan soundnya Kayak gimana Gue pakai ampli HK HK ATX50 Gue todong Todong pakai mic Sur SM57 Langsung gue direct ke Soundcard focus right 2i2 Soundcard sejuta umat itu men Terus Pakai DAW Ubleton Untuk merekam Segala aktivitas Yang ada disini nih Jadi Sekali lagi Di DAW Ubleton Gue gak ngedit apa-apa Gue cuman Ngebalancing Antara mic Dan gitar Jadi lo dengernya lebih Asoy Seperti itu kurang lebihnya men Oke langsung aja ya Ini Clean sound Clean sound dari Pick up neck Jadi Kalau Si Tim line ini Atau ada Hollow body nya itu Dia akan Gitarnya lo bisa dapetin Sound akustiknya Sound akustiknya Lebih berasa Lebih tebal juga men Terima kasih telah men Oke, ini necknya sekarang di middlenya masih clean sound ya. Jadi thin line tuh enaknya kalau kita main sound clear kayak gini, ada sound akustiknya juga. Wow, segar banget ya. Sekarang di bridge-nya. Soundnya segar, men. Langsung kita coba di... kita coba kasih drive. Drive-nya gue juga ambil dari ampli, eh mahal lagi. HK Attack 50. Langsung kita pencet aja, men. Ini di neck-nya. . Fales dikit. Stem dulu, men. Tadi baru ganti senar, jadi senarnya masih... tuningnya turun-turun dikit. Oke. Sip! Ini gue kasih drive dari neck ya. . 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 Seru banget kalo main T9 men, jadi lo bisa ngerasain akustiknya juga men. Terakhir di bridge-nya, masih kita pake drive ya. Jadi perpaduan Tuanki Kastele sama hollow body-nya ini men. Kita naikin drive-nya dikit ya, kita rasain sangarga nih memang. Oke, mantep banget. Ini dipastikan aman dan siap pakai. Normal semua, berfungsi dengan baik. Dan sekali lagi, thank you nih buat mas yang, dimana tadi Mil? Kelapa 2 Marco Brimo. Kelapa 2 Marco Brimo udah order gitar ini. Thank you, udah mempercayai belanja di Bangbong Musik Bekasi. Oke, buat temen-temen yang pas kebetulan lagi nonton ini. Mau nyari-nyari gitar juga nih, gitar-gitar bekas, berkualitas. Bingung mau cari kemana, bisa langsung aja ke Instagram. Ingat ya ke Instagram, Bangbong Musik Bekasi. Segala keterangan lengkap, baik harga, status ready stock, ada di situ semua. Jadi misalnya, banyak temen-temen yang suka komen. Bang, harganya berapa bang? Masih ada atau enggak bang? Nah, lebih lengkapnya di Instagram aja, Bangbong Musik Bekasi. Karena itu update setiap hari. Kalau di video ini, kadang gue upload video ini, misalnya gue review gitar. Lo baru nonton, seminggu kemudian atau sebulan kemudian udah gak update lagi. Status gitarnya ada atau enggaknya udah gak update lagi. Lebih baiknya langsung ke Instagram aja, Bangbong Musik Bekasi. Dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya seputar perditaran, bisa langsung aja tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Minta direviewin gitar apa atau nanya-nanya seputar gitar, silahkan komen aja. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi. Dan nantikan video-video selanjutnya. Thank you. Thank you.